Sementara itu Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan pemerintah mengamankan puluhan pelajar yang terlibat tawuran. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kontrakan. Dari tangan pelajar, polisi berhasil mencipta berbagai atribut senjata tajam. Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan langsung melakukan penggerapagaan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sentosa, kawasan Pelaju, Palembang. PU, remaja putus sekolah ini diamankan bersama beberapa jenis senjata tajam jenis pedang dan celurit yang disimpan dalam kamar kontrakannya. PU, bersama rekan-rekan yang diketahui terlibat tawuran dengan kelompok remaja lain menggunakan senjata tajam dan melukai salah seorang remaja yang menjadi lawatnya. Selain PU, polisi juga mengamankan RN, pelajar 16 tahun dengan beberapa barang bukti senjata tajam celurit besar. Selain RN, polisi juga mengamankan JD 16 tahun, pelajar yang diduga melakukan pembacokan terhadap korban. Puluhan remaja tersebut dibawa ke Subdit Jatan Taspol dan Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, aksi konvois kelompok remaja viral di media sosial saat melintas di Jalan Jembatan Musi 4, Palembang. Kelompok remaja ini membawa senjata tajam berkeliling sambil menyanyi, menghina polisi. Di Bacok di mana? Di situ. Kenapa itu bisa dilukain? Kami ini lagi bu motor. Terus? Lewat kami ini. Budak ini lagi ini, nak cerangan. Nah, kena kami, nak maafkan salah sasaran. Berdasarkan viral di media sosial akhir-akhir ini, unit 1 Subdit 3 Jatan Ras mengamankan 20 orang. Anak usia remaja, terhadap 20 orang tersebut, kita lakukan pembinaan. Puluhan pelajar yang terjaring, recananya akan dilakukan pembinaan. Dari ke-20 pelajar yang diamankan, tiga di antaranya dilakukan pemeriksaan secara intensif karena diduga melakukan tindak pidana melukai orang lain dengan senjata tajam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Anius, melaporkan. Terima kasih telah menonton!